PEMBICARA 1 Wakil Komandan Satgas Yonif 133YS Kapten Jaminardo Sinaga menyebut sebagian besar dari mereka bergabung dengan OPM wilayah Sorong Raya lantaran diintimidasi tokoh OPM Kapten Jaminardo menjelaskan terungkapnya hal ini bermula dari tim patroli Satgas Yonif 133YS yang menemukan barang bukti berupa dokumen berisi catatan nama-nama orang yang terlibat dalam struktur OPM di wilayah Sorong Raya Kita selama beberapa kali ada kegiatan operasi, kegiatan patroli menemukan barang bukti dengan ada catatan catatan bahwa orang Bapak ada yang terdaftar di organisasi Diawali dengan penghormatan kepada Bendera Merah Putih diiringi menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya acara pengambilan ikrar setia kepada NKRI dilanjutkan dengan pembacaan ikrar setia oleh salah satu warga dan diikuti oleh peserta lainnya Tim kantor berita antara mewartakan time diikuti oleh flek trem dengan害 peng fascin penghormatan penghormatan sehingga namjelaskan mac